Dua minggu setelah diresmikan, 16 unit kiosk food court pasar kuliner di Taman Segitiga Emas Kayu Agung sepi ditinggal pedagangnya. Pihak pengelola beralasan, peresmian hanya simulasi dan masih menunggu hasil seleksi penyewa. Beginilah kondisi 16 unit penan pasar kuliner di Taman Segitiga Emas Kayu Agung yang sudah dua minggu kosong ditinggal pedagangnya. Sejumlah pengunjung yang ingin berbelanja di lokasi food court justru kecewa karena tidak bisa berbelanja yang digadang-gadang sebagai pusat UMKM kuliner Oki pada waktu itu. Padahal beberapa waktu lalu sempat diresmikan langsung oleh Wakil Bupati Oki yang saat ini menjabat sebagai PLT Bupati Oki Jakfar Sodik. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Oki, Ratna Dewi saat ditemui membenarkan bahwa sudah ada peresmian. Pihaknya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena tidak ada pemberitahuan bahwa peresmian lokasi wisata kuliner itu hanya sebatas simulasi. Lantaran terbentur giat di sekitar Taman Segitiga Emas. Memang belum operasi? Iya, memang belum. Itu kapan, Bu? Mulai operasinya? Kami tidak bisa menentukan kapan peroperasinya. Kami menunggu lagi tahap seleksi pendaftaran, kami terima, baru sebagian ada yang daftar. Seleksi yang calon ini, pemilik tenang itu? Jadi kami ada sistem pendaftaran, data-data diperiksa, baru kalau sudah benar dan lengkap, baru sistem seleksi. Ratna Dewi mengatakan belum bisa memastikan waktu kios tersebut dioperasikan secara resmi. Hingga saat ini sudah ada 45 calon penyewa yang nantinya akan diseleksi untuk mendapatkan tempat di 16 kios tersebut.